Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi di Youtube Branglingko Kali ini kita akan bahas unit 107 Ya sudah dibahas sebelumnya Di Youtube sebelumnya di unit 107 ini Ada beberapa restorasi yang harus saya sampaikan ya Saat ini sih unit ini saya sanyatakan sudah benar-benar siap pakai ya For sale juga jadi siap-siap jual juga Jadi di Youtube sebelumnya Kalau boleh perhatikan ini ada beberapa sektor yang Saat ini saya restorasi ulang Kerapihan lah ya detailing Batok Ini tameng depan Pion Shockbreaker Behel belakang Dan juga CVT Ini semuanya Saya repaint dengan warna Grey metallic Jadi kalau diperhatikan ini ada Kayak Ya Kilau-kilaunya gitu Ya Ini metallic Unit sebelumnya ini Waktu itu ada Kayak warna merah Merah Terus ini ada baret Jadi ini saya sudah Rapihkan Sudah kinclong Ini juga hitamnya Sudah buram Saya sudah rapihkan Dan terutama sektor Di shopbacker ini kemarin Ada Ada kayak semacam Oksidasi ya Semacam karat Tapi bukan karat Jadi udah Kurang layak Jadi ini kita amplas Kita habisin Lalu kita kasih chemical Lalu di dumpul Lalu di Cet PP Cet dasar Lalu masuk Cet ini Kemudian detailingnya adalah Sticker ini Hirsus ya Ini sticker Biasanya nempel Di motor Trend 2000 Nempelkan di motor Trend SR ya Jadi ada Berapa Kembaikan tadi Yang terutamanya sih Finishing aja Sebetul Supaya lebih Enak dilihat Motor ini ya Gitu Totalnya ada 42 item Yang Kita restorasi Dari unit ini Terbagi dari apa aja Terutama Satu unit ini Kita dapatkan Itu di sektor Rem ya Rem depan Kemarin ini Kita bongkar Kita kuras Kuras Ternyata kotor banget Di master remnya disini Kita buka Sih master rem ganti Ganti oli Udah enak lagi Terus Belakang juga Kabelnya kemarin keras Ini sudah Enteng Kita ganti juga Kakinya Ini Kita ganti ring 12 Ringnya ring 12 Ini punya Kinko VLX Bannya depan belakang Juga kita ganti Jadi Sektor kaki-kaki Sudah aman Shock backer juga Sobat kedepan Kita kuras Kemarin Kita kuras Ganti olinya Tambahkan Reklindung ini Supaya gak langsung Kotor Langsung masuk ke Batang asnya Bahaya Seal shocknya Kita ganti juga Master rem ini Kita kuras Ini dapat tambahan Detailnya yang jalu Sakramnya ini Masih Tebal banget ya Saya ambil Dari unit saya sebelumnya Yang baru pakai sebentar Ini saya pasang lagi disini Ya Keren banget ini Terus Sektor lampu Masih Kinclong Sektor lampu Masih kinclong Headline nya baru Bodi Totally Ganti baru Bukan ganti baru Ganti Ganti baju baru Baju lama Masih ada Ganti baju baru Ini Bodinya Airbrush ya Jadi airbrush ini Seniman Airbrush khusus Yang mengerjakannya Biayanya lumayan Ini waktu itu Sampai 2 juta setengah 2 juta setengah Jadi Lumayan Terus Sektor nalpot Kita sudah ganti Lehernya Pakai stainless Jadi ini Sudah anti karat Sebelumnya kan karatan Kita potong Lalu Sini sambung Ini sudah stainless Jadi Endang dilihatnya Grip Handle tangan Kita ganti Dengan yang futuristik Yang lebih modern Yang ada jalunya Jalu-jaluan Jalu alloy Keren banget Kuning Merak Domino Handle remnya Kita ganti Yang pernaik Jadi Kingclong Kesannya Oke Detailingnya Ada ini Kisan Jalan Kingco Ini ada For home Kingco 100 jam Non-stop Ini Waktu itu Kingco pernah Meraih Rekor Rekor Muri Performa Kingco ini Ditestres 100 jam 100 jam 100 jam Selama non-stop Jawa-Bali Jarak Jawa-Bali Nah Lain itu Sektor 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 body Sudah kita latikan Sektor mesin juga Terutamanya Gadan Gadan di Youtube Sebelumnya Sempat mengalami Trouble Sudah saya repair Banyak sekali Yang kita ganti Di dalam sini Di gadan belakang Sini Pun di sektor CVT Sehingga Saat ini Mesinnya sudah Halus banget Halus tapi Berkenaga Top speednya Ini boleh dicoba Hingga sampai 125 km Ke jam Ini top speed Saya tes sendiri Saya tidak sempat Video in Mohon maaf Tapi yang tidak percaya Boleh tes sendiri Karena saya juga Sering Bangun begini Sering Ini yang 107 Dan saya tes Beberapa motor saya Ini yang Saat ini Software the best Bisa mencapai angka 125 km per jam Ini Luar biasa Joknya Ini saya ganti baru Masih ada stikernya Tulisan Apa ini Tulisan kanji Ini ada Stikar Kingko Stikar Kingko Dan ini Busanya masih Empuk Masih terang Juga perhatikan Tidak ada Retak disini Ijok Masih Baru Ijoknya Terus Sektor yang Asik banget PSR ini adalah Bagasinya ini Gede banget Bagasinya ini 20 liter Bisa masuk 2 helm Bisa masuk Jas hujan 2 Jadi Segala macam Barang bisa masuk Sini Enak banget Buat Travelling Buat kerja Enak banget Terus ada Sektor lagi Di depan Kuncinya 1 Ini bisa Buat buka Tanky juga Di depannya Tanky bensinnya Nah Buka ya 1 kunci doang Kita Speedo kita Ganti Kemarin Ini Kenop-kenop ini Kita ganti Supaya Bukin Kita kasih Karpet tambahan Di bawah Supaya Gak gampang Lecet Ini Kayak Karet 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 Custom Dari Karpet Mobil Yang Kotak Kita Kustom Kita Potong Kalau Menyari Ini Di Toko Saya Di Bukalapak Ada Karpet Untuk Tren SR Nah Buat Jadi Survewnya Ada Detailing Terakhir Ini Stikker Jelaki Disini Di BH Belakang Kita Tes Suara Mesin Suara Mesin Halus 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 Dan Ini Tos Speed Bisa Sampai 125 KM Perjam Yang Bikin Luar Biasa Ginko Unit Yang 17 Ini Sebelumnya Paling Bisa Sampai 105 110 Sudah Luar Biasa Ini 125 Henteng Henteng Tau 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 Sudah Mencapai Segitu Dengan Suara Mesin Yang Cukup Halus Saya Belum Sepat Ganjel Jadi Ini Kalau Saya Lepas Gini Ini Ada Bumi Ketaran Angkat Plasti Ketemu Plastik Plastik Plat Nomor Ketemu Nggak Spakur Saya Belum Ganjel Suara Mesin Asli Halus Banget Sampai Dengar Kalau Langsung Dengerin Datang Sempat Datang Duta Makas Jura Kingko Saya Punya Duit Kingko Yang Lainnya Yang Bisa Dicompare Langsung Dengan Dengan Baik Tenaganya Bodinya Mesin Tarikannya Boleh Dicek Langsung Gitu Ya Dan Bisa Bisa Dika Gitu Dika Dika Bisa Dika Hidika Yamaha Beri Dika Dika